Intro Shalom dan selamat pagi saudaraku. New Every Morning pagi ini akan membahas tema Hidup dalam Kemenangan. Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata Janganlah takut sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan Tidak selamanya mengalami kekalahan secara terus menerus Tidak selamanya mengalami sakit, kekurangan secara ekonomi, mengalami masalah dan tekanan hidup Tuhan mengundang kepada kita untuk mengalami kemenangan Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 Ada tiga kunci untuk mengalami kemenangan Yang pertama, serahkanlah segala kekhawatiran saudara 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 Kekuatiran membuat kita kalah Pada saat kita menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan Maka Tuhan akan memelihara kita sehingga kita bisa menang Kedua, sadarlah dan berjaga-jagalah 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 Lawan kita iblis yang pekerjaannya setiap hari berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya Waktu kita sadar dan berjaga-jaga lewat doa pujian dan penyembahan Maka kita pasti menang Ketiga, lawanlah iblis dengan iman yang teguh 1 Petrus 5 ayat yang ke-9 Iman yang teguh didapat pada saat kita berdoa Memuji dan menyembah Tuhan Serta mendengarkan firmannya Hasilnya Keluaran 14 ayat yang ke-14 Tuhan akan berperang untuk kamu Dan kamu akan diam saja Mari kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Biarlah roh kudus yang tinggal dalam hati kami Mengajarkan kami dan memimpin kami untuk kami tetap berserah kepada engkau Dan menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu Untuk kami selalu sadar dan berjaga-jaga Bahkan kami dapat melawan iblis Dengan iman yang teguh lewat doa pujian penyembahan Demi nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Amin Selamat hidup dalam kemenangan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!